Dan ini dia Sunhawk untuk kita saksikan bersama-sama Iya let's go, here we go Sunhawk menuju penerbangan kita Sebentar lagi dimana tim-tim yang sudah pasti Langsung ingin mengamankan drop zone-nya masing-masing Lihat sudah langsung terbang dari tim Vampire Untuk langsung menuju ke drop zone mereka Ya sebetul banget terpantau dari pergerakan dari arah tim Vampire Menuju ke arah bagian Dox dan sebetulnya itu Genesis Dogma Begirah mulai terpantau posisinya sedikit ada perubahan nampaknya Genesis Dogma Mereka tidak turun di arah sekitaran Paradise Tapi mereka justru mengincar bagian scrapping yang lain di arah sekitaran kampung Mungkin yang akan coba ditargetkan oleh tim Genesis Dogma Jadi di Paradise mungkin akan diserahkan seutuhnya ke tim The Xavier Iya dan kali ini kita melihat juga dari Bigatron Drazen nampaknya dari teman-temannya juga langsung menuju ke daerah painan Ini mengamankan sedikit ke daerah painan yang bermain airis Kali ini dari Bigatron tapi sementara itu sudah terdengar suara tembakan Dan ini dia sunhawk di arah early gamenya aja sudah terjadi baku Hantam loh Wow terakhir satu player dari arah tim BNJ United Harus terpik off dari posisi Vampire Dimana berhasil bisa mendapatkan satu buah angle-nya Dan bahkan akan langsung di confirm menjadi sebuah elimination Untuk masuk ke arah tim Vampire Yap dan langsung aja di secure dari Vampire Kali ini mendapatkan satu poin kill-nya Tapi kali ini tentu saja mereka juga harus mengamankan looting-nya terlebih dahulu ya Mengingat ini mereka baru banget mengamankan daerah zonanya gitu Betul dan sudah mulai cukup terjadi banyak perubahan Untuk di sunhawk kita yang ketiga kali ini Dimana dari tim Vampire Itu mereka benar-benar area biasanya turun di arah sekitaran kampung Tapi sekarang memilih ke arah bagian doks Dan bertemu dengan BN yang biasanya juga mereka looting-nya di arah sekitaran cave Yang tidak jauh jaraknya dari lokasi tim Vampire Ya dan itu dia dari APG Sudah berhadapan langsung dengan gig Akankah nanti langsung ditabrak aja dari kedua belah tim Tapi ingat ini dari APG Twin juga sendiri belum mempunyai helmet Dimana juga masih early seperti ini ya Mereka harus fokus banget untuk looting mengamankan komponenya terlebih dahulu Betul banget lootingan karena perlu banget di early game Karena untuk mereka bisa berjuang sampai dengan ke late game Itu pastinya memerlukan lootingan-lootingan yang cukup membadahin Sementara itu dari APG Juga lebih terpantau juga Tapi jaraknya cukup jauh kali ini Dengan perkenaan dari arah tim Axis Sementara itu Varys Masih berusaha untuk mendapatkan lagi area lootingan Dan kita bisa lihat juga dari total ratio Lagi-lagi data statistik Kembali lagi kita lihat Dimana tim-tim juga udah dilihat perjuangan Sementara itu Jasper Di arah titik lainnya Berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi Karena tim Vorival dan bahkan EPI Langsung dipulangkan begitu saja ke arah lobby Langsung dipulangkan ke arah lobby Dan ini dia sudah ada langsung spray downnya tadi Ada satu orang Langsung berhasil lagi-lagi di knockdown Ini dia memang sunhawk itu adalah map yang kecil Jadi dari early aja udah terjadi peperangan Ditambah lagi dengan adanya peperangan yang terus menerus Otomatis semua tim Harus bisa mendapatkan armor-armor Robocopnya Dengan secepat mungkin gitu Iya sebetul banget Dari total ke-16 yang bertanding itu Baru ada dua tim yang kehilangan Satu playernya untuk di early game saat ini Dan sementara itu dari arah tim Axis Juga masih cukup nyaman Belum terpantau juga pergerakan dari tim-tim lain Kecuali tim APG Yang udah mulai terlihat juga pergerakannya Kalau misalkan kita lihat dari POV seorang Varys Iya dan ini dia kali ini Dari Varys sudah mendapatkan machine gunnya Dimana kali ini Tentu saja machine gun itu cukup enak juga ya Apalagi untuk Lost Combat Itu bakal cukup lebih unggul juga Tapi di sisi lain ini replaynya dari Jasper Yang ternyata bisa men-take down satu pemain Betul mah dan bisa kita simpulkan Itu player tercuali itu mereka yang melakukan split position cukup jauh Sehingga tidak bisa di-backup oleh rekan satu timnya Yang mengakibatkan Satu walk from elimination berhasil bisa didapatkan oleh tim-tim melawan Dan sementara itu lihat ada pengamatan yang dilakukan oleh seorang Swap Karena bagian lower ground dimana kempong tersebut Diisi oleh satu player dari tim BN United yang di awal Sudah kehilangan playernya Dan kalau misalkan kehilangan lagi satu playernya Ini menjadi PR banget untuk BN United Iya mereka udah harus gimana ya Bisa sebiksa mungkin nahan aja gak sih Karena mengingat mereka sudah kekurangan main power juga Kalau misalnya sampai ter-take down lagi Ini gak bakal bagus banget di sisi lain dari Lord juga Sudah langsung meng-scouting aja dengan scope kali empatnya Kira-kira siapa yang ada di depannya Ya betul dan berbicara Yangon Galacticos Kita tidak lagi melihat fight yang terjadi di area sekitaran Kayak Bravo Karena mungkin Evos ataupun Yangon Galacticos Mereka memiliki opsional lainnya mengenai drop zone Sementara itu dari arah Lord Berusaha untuk memantau di area sekitaran bukit lainnya Berusaha untuk memantau pergerakan dari tim-tim lain Berusaha untuk memberikan informasi lebih jauh lagi Dan kita bergeser ke tim Infinity Yang tadi baru saja mendapatkan chicken dinner mereka yang kedua kali untuk hari ini Huhu iya ini dia Sudah dua pertandingan dimenangkan dengan winner-winner chicken dinner oleh Infinity Akankah Sunhawk Lagi-lagi ingin didelominasi oleh mereka Atau justru ada juara baru nih yang akan mengamankan daerah Sunhawk kita Dimana kita sambil menunggu juga sudah memasuki Circle yang pertama Akan mengarah ke arah mana nih nanti zonanya Ya sebetul mengingat ini masih menitian keempat juga Masih cukup pasif juga Pastinya pergerakan dari tim-tim bertanding Mereka punya kompon Mereka sekur Mereka masih dalam sekur Tapi lihat Ada rotasi yang dibangun oleh tim Vesclan Yang ternyata di depan mereka Ada Wuyang Galacticos yang sedang menunggu juga Kedatangan dari tim Vesclan Lihat Seorang Lord bersabar Lihat satu buah angle pink Mengarang uzinya boleh didumpangkan Tapi lihat dari seorang Lord Ternyata ter-counter di bagian yang lainnya Bersama satu menitian knockdown lagi Ternyata Lord yang harus tertumbangkan Dari arah angle seorang Vesclan Iyap langsung aja Tapi terkena tembakan juga Z Spray Do dari sisi kanannya Tapi kali ini dilihat bagaimana dari Tony Langsung aja ingin melakukan secure Dan penolongan terhadap temannya Ditunggu dulu dari Ves Ingin melakukan revive Dengan adanya dilemparkan dulu smoke bomb Agar lebih pasti lagi Agar lebih aman lagi Agar gak terlihat Visionnya kali ini dari Yangon juga Yang sudah langsung memantau Ya sebetul banget Yangon Galacticos Harus kehilangan dua player Di early game ini Merupakan kabar buruk tentunya Dan dari arah seorang one sec Harus back off sedikit Harus mundur sedikit Karena untuk menjauhi posisinya Karena tim Vesclan Yang mereka masih komplit Dengan empat player Dan bahkan beer 11 Yang tadi ter knock out Berhasil bisa direvive kembali Dan sementara itu Evos juga udah boleh terpantau Posisinya sementara itu Vesclan Di arah luar lain Dan bahkan terpick off Dari arah tim The Xavier Banyak banget angle Yang harus dikuasain oleh tim Vesclan Sementara itu dari Yangon Galacticos Masih berusaha Untuk menjadi informan Di antara fight Yang terjadi antara Vesclan Dan juga The Xavier Iya sambil Melakukan proning Terlebih dahulu Dari kali ini The Xavier Ingin memantau juga Ingin mendapatkan vision yang lebih maksimal lagi Di arah high groundnya Langsung aja dia nge-scope juga Tapi disini lihat bagaimana Genesis akan bertemu Dengan area Vampire Oh-oh Ini bahaya banget Karena Sattar nampaknya Tidak mengetahui Letak satu player Dari arah tim Vampire Dimana Stone Masih berusaha Untuk memberikan Tapi ini dia Hbeda akan terjadi Dimana Sattar Tidak melihat pergerakan Dari arah Stone Dan mengakibatkan Sattar Harus dipulangkan Ke arah lobby Yang biasanya kita melihat Sattar merupakan Last Man Standing Untuk tim Genesis Dogma Tapi kali ini Sattar Menjadi player dipulangkan Terlebih dahulu Ke arah lobby Ya surprise attack banget sih Itu bener-bener Dari Vampire tadi Nahan step Sampai akhirnya Dari Genesis Dogma Dia gak tau ada orang disitu Dan langsung aja Di HB Tapi sementara itu Lihat Beralih lagi kali ini Ke arah BN United Dan juga Vampire Dimana kali ini Dari Whitecap Sudah langsung nge-prone aja Ingin mencari posisi Dimana para pemain Dari Vampire Tapi kali ini Sudah langsung dilontarkan aja Granat untuk nge-check Posisinya Dan bahkan Terkenok Dengan ada satu buah granat Whitecap Kali ini bakal langsung aja Diras oleh para pemain Vampire Dan itu dia Satu secure point kill Yes betul Dan nampaknya ada bagian luar Lede Jumper Juga harus ke pick off Dimana Lazer Berhasil bisa men-take down Satu player Sementara itu Akan coba repositioning Berusaha untuk mendapatkan Informasi lebih lagi Dimana tim Zikret Juga masih berusaha Untuk menjadi gangguan Untuk team EVOL Tapi Lazer Akan regroup Akan coba meminta Backup lagi Karena team EVOL Jadi ada dua Dan nge-split Dari dua tim yang berbeda Tapi fight tersebut Berhasil bisa dimenangkan Oleh seorang Lazer Iya dan ini dia Sudah bertemu aja Dari kedua belas tim Antara EVOL Dan juga TSM Dimana kali ini Bakal mencoba Untuk mencari vision Yang lebih baik lagi Permainan granat Lempar kanan kiri Depan belakang Semua sudah langsung Dilontarkan kali ini Dari Lazer Mengecek Siapa saja yang berada Di depannya Ini merubah Posisi juga Dari EVOL Kali ini Yes betul Kok kan utility terus Dan dilontarkan Oleh kedua tim Yang berbeda Sementara itu Konek granat Dari seorang mikroboy Berhasil bisa mendapatkan Satuan knockdown tadi Karena tim secret Sementara itu Dari tim secret Masih berusaha Untuk proning-proning Dilakukan Tapi matoy nampak Yang belum terlihat Ada upaya penyelamatan Tapi securing elimination Akan coba dilakukan Karena EVOL Sementara mikroboy Akan coba gesplit Ke bagian kanan Tapi ada happy birthday Dilakukan oleh seorang tim secret Sementara itu knockdown Lagi didapat Karena seorang EVOL Dan lihat Dari Raspers Akan coba ngupulin Ke bagian terkanan Akan coba membuka angle-nya lagi Tapi mikroboy Terlebih dahulu Harus diselamatkan oleh seorang KF Dua tim secret Playernya sudah berhasil Untuk dihilangkan Dan bahkan satu lagi Ini lagi keadaan Yang gak baik banget Dia harus di-revive Tapi kali ini dari EVOL Lihat bagaimana Dia langsung melakukan Rushing aja Dilemparkan granat Dan berusaha untuk melakukan Jalur ke gini Dispray dong Dan bahkan Masih bisa bersembunyi Dibarik satu buah kompon Dari tim secret Berusaha untuk menyelamatkan dirinya Tapi Lazark disini Gak mau ngasih lepas Dia mau kejar aja Sampai ke penjuru dunia Wah betul banget Akan coba dikejar lagi Terusaha dengan Lazark Berusaha untuk mendapatkan Player dari tim secret Dimana Eyeshot Masih berusaha Untuk berupaya semaksimal Mungkin untuk menjauhkan dirinya Dari cegatan Tim EVOL Sementara itu Genesis Dogma pun Akan fight dengan Vampire Dimana pick tipis juga Yang mulai dilakukan Oisara Cravenclaw Tapi napaknya Masih belum bisa Menumbangkan suara nicil Tapi hati-hati Kau kangen granat Suara Cravenclaw Berusaha untuk mendapatkan Knockdown Karena tim Genesis Dogma Yap granatnya Di masa mata-mata Dan lihat bagaimana Kali ini dari Genesis Dogma Mereka lebih unggul Dari secara zonanya Dimana blue zonenya Kali ini akan langsung Bergerak arah seorang nicil Mencoba untuk menahan Tapi gak bisa terlalu lama Terkena blue zonen Di sisi line Vampire Cukup ragu-ragu Untuk maju Karena dia tahu Di depannya itu Ada tim Genesis Dogma Ya sebetulnya Dan Booms Masih berupaya Untuk menahan Bagian belakang seorang diri Sementara itu Ada rotasi Yang dibangun oleh tim EVOS Tapi lihat Eyeshot Tidak terdeteksi Yang akan coba dilepaskan Begitu saja Dan Eyeshot Masih berusaha Untuk berjaga-jaga Mundur sedikit Berusaha untuk Mengamankan satu buah airdrop Untuk dijadikan forte Dari arah tim secret Yap dan sambil Memboosting dulu Dengan adanya Energy drink Kali ini dari tim secret Langsung aja Bersembunyi juga Di balik Satu buah kompon Yaitu supply Kali ini Berusaha untuk menahan Tapi di sisi light Lihat bagaimana Genesis Ini benar-benar Gak mau bergerak juga Dari vampire juga sama Ya sebetul banget Mereka berusaha Untuk semini mungkin Memberikan informasi Ke arah tim vampire Yang kita bisa lihat juga Mereka juga masih unggul Dari segi kuantitas Sementara itu Dari seorang Booms Masih berusaha Untuk repotion kembali Tapi akhirnya Balik lagi ke arah tempat Yang sebelumnya Sementara itu nih Chill Masih berusaha Untuk mencari informasi Lebih jauh lagi Tentang keadaan pasti Ataupun posisi pasti Dari arah tim vampire Iya dan kali ini Lihat bagaimana Vampire sudah Mulai kewalahan Mereka mau gak mau Harus maju Kalau enggak pun Mereka bakal terkena Blue zone yang luar biasa Sakit apalagi kita sudah Memasuki circle yang kedua Dan kali ini Lihat Evos juga masih bertahan Bigetron juga Dan bahkan Dari Genesis Dogma Masih cukup lengkap Perwakilan dari Indonesia Belum ada yang tereliminasi Sejauh ini Wow dan akhirnya Dua player yang tersupport Dari Genesis Dogma Lihat juga player selanjutnya Dimana Nichil Sudah cukup low disana SP nya tapi Mampu kah healing dilakukan Dan Nichil Sudah cukup low Berusaha untuk melakukan Healing-lain terlebih dahulu Tapi di bagian luarnya Ternyata di e-bolt Berusaha untuk memberikan Backup fire-nya Di arah bagian belakang Karena tim vampire Yang terus diberikan Supresive fire Dari arah tim Genesis Dogma Iya fluket Terkena damage Splash yang cukup sakit Dan dia mau gak mau Harus melakukan Healing terlebih dahulu Verse 8 Langsung aja dilakukan Tapi sementara itu Lihat masih mencoba Untuk nge-scope aja Dengan kali tiganya Kali ini dari fluket juga Mereka cukup bingung kali ini Akankah mau dipaksakan maju Atau menunggu Salah satu Ming lakukan blunder nih Ya betul ini Kedua tim masih Sama-sama ragu Mereka ingin langsung nge-push Karena mereka juga gak tau Setap pasti yang dilakukan Oleh kedua tim Yang berbeda Sementar itu stone Terlebih dahulu Touchdown Masuk ke bagian circle Sementar itu bungs Melihat pergerakan Di tarang stone Berada dilakukan Dan connect Peluru dari tarang bungs Berhasilnya bisa mendapatkan Satuan knockdown Tadi karena tim vampire Satu knockdown Kali ini Dan lihat bagaimana Kali ini dari Genesis Booms Mencoba untuk Menyelamatkan Temannya senicu Berusaha untuk di-revive Tapi akankah sempat Kalian di sisi line vampire Juga sudah langsung datang Ingin langsung mendapatkan Satu secure point killnya Sudah mulai mendekati Tapi masih harus Apling Banded juga Kali ini Ya sudah Sementara itu Player terus bisa Dari tim BG Dari tim Genesis Dogma Dua player terakhirnya Harus bisa survive Sementara itu Booms Masih berusaha Untuk menahan Posisinya seorang diri Di balik satu buah natural obstacle Dan akan coba Di screening aja Posisinya oleh tim vampire Dan Booms Bertahan Bersabar Berusaha untuk mengamati Berarti tersisa day boat Yang sudah terlebih dahulu Masuk arah bagian circle Seharusnya Iya dimana juga tadi Snitchu sudah berhasil Di secure kill ya Dan kali ini Booms sudah langsung Berhadapan depan Bang Banded Langsung dengan Ravenclaw Bomnya granat Langsung dilontarkan Tapi saling sekali Splash damage nya Belum berhasil Untuk men-take down Booms Booms masih cukup Bertahan dengan Kuat disana Ya sebetul Tapi hati-hati Ada flank yang dibangun Oleh seorang swipe Dan melihat bergerak Bebas dan bahkan Boomster pick off Dari angle Seorang swipe Last man standing Tersisa dari tim Genesis Dogma Dan kita harus kembali Mendukung lagi Karena Genesis Dogma Sebelumnya juga sempat Misalkan last man standing Tapi mereka masih bisa survive Bahkan masuk dalam Posisi top 3 Iya ini kita harus Ramaikan dukungan Dimana mereka Bersisa satu orang aja Last man standing Dan harus banget Dipertahankan juga Dari Diebox Sekali ini Sementara dia berusaha Untuk mempertahankan Nyawanya Berusaha survive Berlari ke arah Sirka Akankah keburu Betul Dan masih cukup banyak Tim-tim yang juga Kesulitan untuk mereka Bisa langsung masuk Kera bagian safe zone nya Karena banyak banget Tim-tim yang masih Berusaha payah Untuk bisa survive Sementara itu Axis Juga akan sedang Melakukan rotasi Dan terpantau Dari bagian minimapnya Rotasi yang dibangun Oleh Axis Cukup nyaman Tidak ada terdeteksi Tim-tim lain Yang saat ini Terdekat dengan Posisi Axis Iya Axis Masih berusaha Berjuang Untuk memasuki Zona nyamannya Tapi sementara itu Tidak terlihat Adanya tanda-tanda Pergerakan lawannya Tidak di kontor Tidak ada musuh Sejauh ini Yang ada di daerah Axis Tapi lain halnya Dengan APG Kali ini Apagi Sudah langsung mengamankan Di area high ground Ingin langsung memantau aja nih Siapa yang berada Di daerah low ground Ya sebetul banget Berusaha untuk memantau Tim-tim yang mungkin Masih stay di area Sekitaran bootcamp Dan sementara itu Dari arah EVOS Lazer Akan coba berlari Akan coba berotasi Tapi di depan mereka Ada tim yang Galacticos Yang bisa saja Memantau Pengirkan dari arah Tim EVOS Tapi Lazer untungnya Masih ada beberapa Tiran ataupun lower ground Yang bisa dimanfaatkan Oleh tim EVOS saat ini Iya dan EVOS juga Mengingat masih fullnya Manpower ya Masih besar banget Harapan kita Untuk perwakilan Indonesia Begitu pula dengan Biggeron Red Alliance Yang udah mengamankan Full Manpower Tapi kali ini Lihat bagaimana Dari Axis Sudah hilang Pemainnya satu demi satu Mencoba untuk di-revive Dari Vokey Ya sebetul Dan bahkan BN United Harus menjadi tim yang pertama Dipulangkan ke arah lobby Dan tentu Faris Akan coba di-revive Tapi di arah bagian luar lainnya Lihat EVOS Terdeteksi Ter-spot posisinya Dari angle seorang Tamyo Tapping-tappingan fire Nungguan M4-nya Diganti dengan UMP-nya Berusaha untuk menjadikan itu Satu buah Securing Elimation Mencoba untuk Mensecure Karena tim EVOS Kali ini Dari Yengen Galacticos Juga Tamyo Mencoba untuk mendapatkan Visionnya Dicicil aja Nampaknya ingin meledakan Vehicles-nya ya Supaya dari EVOS Juga cukup kesulitan Nantinya Jika ingin melakukan rotasi Ya sebetul Dari MS Conburi Juga sudah terpantau Posisinya sedang melakukan Upaya penyeberangan Untuk mereka bisa touch Dan masuk ke area Bagian luar Daripada bootcamp itu sendiri Dan di bagian high ground Yang kita lihat juga Banyak tim-tim yang udah Mulai mengamati Bahkan di bagian gudang Tiganya Juga udah diisi oleh Tim Geek Fam Malaysia Iya sudah diisi dari Tim Geek Fam Malaysia Begitu pula dari MSC Kali ini Sudah langsung memantau Keberadaan dari APG Nampaknya mereka Sudah langsung mengetahui juga Dan mulai Disprender dari sisi kanannya MC2 Terkena Splash damage Yang cukup sakit Mau gak mau Dia harus mundur Mengamankan komponen Lebih lagi Dan langsung aja Di sniper Dari sisi lainnya Oh Damagenya Ya sebetulnya Damage yang cukup Parah banget Dan sementara itu Dari seorang ponzai Harus segera melakukan healing Terlebih dahulu Dan masih berusaha Untuk mengamati Pergerakan dari Arah tim APG Dan terspot juga Dari bagian luar lainnya Dimana Geek Sane Berusaha untuk terspot Berusaha untuk mendapatkan Knockdown yang kedua kalinya Juga ke arah tim APG Dan lihat udah mulai bangkit juga Dan lihat di keker terus Tidak dilepaskan Pandangannya dari Seorang Sane Bahkan tapping Tapping fire cukup Memberikan hit damage Ke arah seorang Shrout Iyap Mencoba untuk langsung Tapping-tapping aja Memberikan damage lanjutan Begitu pula Dengan four rivals Yang kali ini Sudah mengetahui Keberadaan lawannya Di depan sana Ada Geek Fam Yang siap Untuk menanti Dimana kali ini Dari NC2 Nampaknya ingin mencoba Melakukan rotasi Mendapatkan Posisi lebih baik lagi Ke arah kanan Ya sebetulnya Dan nampaknya MSC Akan coba Mendapatkan angle Yang berbeda lagi Karena bagian kirinya Kita lihat juga Ada four rivals Yang udah mulai Mengemankan bagian pinggir Tapping-nya juga dari bootcamp itu sendiri Dan sementara itu Dari MS Chonburi Akan kembali lagi berotasi Akan berusaha untuk Menahan damage Dari sakitnya bluzan Di circle kit yang ketiga Kali ini Dan lihat dari Arah bagian lainnya Paradise Diisi oleh Kedua tim yang berbeda Eagle Esports Dan juga kedatangan tamu Lainnya dari tim APG Iya sudah kedatangan tamu Dan XS Mau gak mau Mereka harus maju Mendekati ke arah Bigatron Red Alliance Yang sudah menunggu aja Di arah sana Mereka sudah mengamankan Juga dari sisi komponnya Tapi akankah Terjadi pemaksaan juga Dari XS Yang sudah mengetahui nampaknya ya Udah ada Bigatron disana Jadi mereka Ingin mengambil jalur muter Betul banget Split position dilakukan oleh XS Sementara itu Ryzen Masih berusaha untuk Menahan bagian bibir circle Seperti biasa Bigatron berusaha untuk Mendapatkan angle yang berbeda Informasi yang berbeda Tapi di bagian ke kanan Lihat ada flank Yang coba dibangun oleh Kedua player dari Arah tim XS Ryzen Harusnya udah mulai mendengar Step yang dibangun oleh Kedua player ini Karena Varis dan juga Voki Berusaha untuk mengumpulkan informasi Dan Ryzen Sihab menyambut kedatangan Dari kedua player Tim XS Yang lihat udah mulai semakin dekat Bahkan Voki Terlihat pas combat terjadi Benar asom Berusaha untuk menggunakan UMP nya belum berhasil Tapi berhasil Dua top dan bahkan Diamankan oleh Bigatron Red Aliens Dua core from elimination Langsung masuk ke arah tim Bigatron Ryzen cukup low HP Tapi ternyata dia berhasil Untuk mesecure dua point kill Terhadap XS Dan mau ngomong kali ini Dari Mika DP Dia harus lebih bersabar lagi Dan sudah mulai dilemparkan Segala granat Dan juga monotof Dari tim Bigatron Red Alias dan Ryzen Masih menahan disana Dia tahu masih ada Player dari XS Ya sedang melihat Ada permainan U3 yang begitu baik Ditunjukkan oleh tim Bigatron Red Aliens Berusaha untuk menghambat Pergerakan dari Seorang Mika Mika Hanya bisa melakukan Gulung-gulung bandage First Aid udah gak dimiliki Sebentar itu Bigatron terlihat Terpantau Akan coba meninggalkan Player dari tim XS Karena Circle juga udah kembali Bergerak lagi Jarak 300 meter Harus ditembuh oleh Kedua tim ini Dan nampaknya Bigatron Red Aliens juga Akhirnya melakukan rotasi ya Mereka gak mau terlalu Memaksakan untuk Menunggu Kehadiran dari XS Yang ingin memasuki Zona mereka Mereka lebih memastikan lagi Untuk melakukan rotasi Ke arah Circle Yang lebih aman Dan di sisi lain Kali ini dari Daibo Melakukan healing Terlebih dahulu Di luar zona Blue zonenya lumayan pedih Ya sebetul banget Daibo masih bersuat Untuk berupah payah Menyelamatkan Placement poin setinggi Mungkin untuk tim Genesis Dogma Dan lihat bahkan APG Yang rotasinya Sangat berdekatan Dengan tim The Xavier Akhirnya di HB Dan knockdown terjadi Dimana satu player Dari tim APG Berhasil bisa didapatkan Oleh tim The Xavier Yes itu dia Lagi-lagi yang kita lihat Dia selalu menempat Tipa muncak Tapi kali ini di sisi lain Akan berhadapan Dari 4 Rival dan juga Gings Sudah mulai di-spread Dan wajah dari Rit Dan nampaknya Masih bisa bertahan Dimebrood Cukup low Akan enggak dikejar Akan enggak dipaksakan Kali ini dari Rit Ya sebetul Bunnyhop dilakukan Untuk bisa melihat angle Lebih tinggi lagi Tapi lihat dari seorang Dimebrood Cukup low Dan akhirnya berhasil Bisa ditumbangkan oleh seorang Rit Tapi cukup low juga HP-nya Rit Tidak bisa menahan Damage dari sakitnya Bluzor yang mengakibatkan Rit Juga harus tereliminasi Harus dihilangkan Dan kali ini dari Biketron Red Alliance Sudah melihat juga Karena MSC Kemudian mulai di-spread out Banyaknya tumbang Begitu pula Dengan adanya Liquid Yang harus diselamatkan Di-revive Tapi ternyata enggak sempat Liquid-nya Berhasil dihilangkan Ya sebetul Bener-bener digangguin banget Rotasinya oleh tim MS Conburi Dan sementara itu Lihat dari Pop Z Juga ter-knock out Akan coba di-revive Dan bahkan tidak bisa Akan dicoba dibiarkan Bleeding out Begitu saja Sementara itu Vampire Akan bertemu dengan Tamu selanjutnya Dari arah tim Axis Dimana 1v1 situation Nampaknya Akan segera terjadi Antara Vampire Dan juga Axis Setelah Genesis Dogma Sudah berhasil di-eliminasi Dari pertarungan Sunhawk kita kali ini Menyisahkan dua perwakilan Dari Indonesia Yaitu Evos Dan juga Bigatron Jadi aku mohon banget Langsung ramaikan aja Dengan hashtag Indopra Di kolom komentar Dan Axis Sampai tanya Sebentar lagi Akan bertemu dengan Vampire Melakukan healing terlebih dahulu Dan ini dia close combat Yang ternyata Berhasil diungguli oleh Mika Depes Satu secure lagi Betul banget Dan belum sempat Melakukan healing Akan coba disambut oleh Mika Dan sementara itu Di bagian lainnya Ada Xavier Pranky Masih berusaha untuk berjaga-jaga Karena di bagian Satu buah pos kecilnya Ternyata diisi oleh Satu player dari Arah tim APG Dan lihat Pemadatan Sudah mulai terjadi Di bagian area luar Dari Paradise Iya Sudah langsung Makin mengecil lagi Circle kita Dan dari MSC Dan juga Bigatron Nampaknya masih berada Di Blue Zone Jadi mereka harus Segera melakukan rotasi Di sisi lain Dari The Savier Sudah langsung Hadap-hadapan Sebelang-sebelangan Dengan Devos Dan juga Bigatron Sekaligus Yes betul Dan dari Eagle Esports Mereka mengambil jalur Di bagian utara Dan masih cukup kosong juga Dan rotasi mereka Bisa terbilang cukup nyaman Tapi dari Bigatron Ternyata Terkena beberapa Surprising fire Yang diberikan dari Arah timin Evos Tapi tertangkap lagi Peliri tim APG Dimana Infinity Mella Lagi dan lagi berhasil bisa mendapatkan korban-korban selanjutnya Dengan bantuan Molotov Kali ini dari Mella Berhasil untuk mesecure lagi Dan Infinity Lagi-lagi Akankah mereka Berhasil menjadi salah satu Dan juga di sisi lain Frazen sudah mulai melakukan spray down Ke arah Evos Mereka sudah mengetahui Keberadaan Evos Di depan sana Yang bersembunyi Di balik kompon Wow Oh no Ini fight yang tidak kita inginkan Dimana dari seorang Raizen Ternyata melakukan limpik Karena bagian kiri Berusaha untuk kesempatan Tapi counternya Yang itu sigap Dilakukan oleh seorang Microboy Mantar ke satu tim Yang berhasil bisa mendumbangkan Rekannya Pada zaman dulu Iya Microboy Berhasil mendapatkan point kill Tapi kali ini dari Zuxi juga Melakukan spray down First aid terlebih dahulu Karena zonanya sudah makin sakit Sudah memasuki circle Yang ke enam Kita makin kara late game sekarang Ya dan circle nya kembali Shifting lagi Karena bagian utara Dan nampaknya dari Biggeron Red Alliance Berhasil dipulangkan kara lobby Oleh tim Evos Nice try untuk kedua tim Yang menisahkan satu tim Indonesia Kita dukung lagi Top 8 sekarang Ada Evos Reborn Ada Evos Reborn Lalu suramaikan Dengan hashtag Indoprice Sementara itu dari Infinity Melah cukup sekarat Perlu ditolong Perlu di revive Tapi nampaknya Tidak ada teman di sekitar Di sisi lain dari Dash Lamborghini Dari The Software Sudah langsung ingin Mengamalkan secure kill Di rushing Ya sebetulnya Dari NC2 Terlalu terbuka posisinya Tapi masih bisa selamat Keternyata enggak Karena ada gangguan juga Di salam Lazer Yang kembali lagi Menambah pun di point Elimination Untuk tim Evos Last match ending Untuk Evos Lazer Berusaha untuk mendapatkan momentumnya Berusaha untuk mendapatkan timingnya Agar bisa mendapatkan placement Dan juga elimination point setinggi Mungkin untuk game kita yang keempat Sementara itu Eagle Yang tidak banyak ter-spot Matchnya di awal-awal Mereka udah mulai masuk dalam circle Bahkan mengamankan bagian bibir circle-nya juga Iya mengamankan bibir circle Dan kali ini dari Duke Ternyata Dari The Software Berhasil ditumbangkan Langsung aja di tapping Dispray down juga Dari Face Kali ini Ingin mendapatkan Satu secure Point kill Tambahan Ya sebetul Dan Beer Eleven Kembali lagi bisa mendapatkan Satu buah Confirm elimination Tadi Karena tim Tim yang tepat berada di depan mereka Dan sementara itu Eagle Esports Juga akan segera bergerak lagi Berusaha untuk mendekati Daerah yang dikuasain oleh Tim West Klan Yes dari Eagle Dan juga West Klan Kali ini berhadapan-hadapan Begitu pula dengan Evoz Yang menyisakan One last man standing Sendirian Ini dia nampaknya Berusaha untuk nahan aja Gak mau ikutan team fight Sama sekali Ya betul badan Ini tim-tim masih berusaha Untuk mengumumkan informasi Dan lihat bahkan Gak ada tim yang diunggulkan Dari circle kita Yang selanjutnya Bahkan The Xavier Juga harus rontok Dan juga nice try Untuk Evoz Yang mendapatkan posisi Yang ketujuh dengan total 7 eliminasi Tapi rotasi terkut lagi The Xavier Amis Tersupport posisi Yang kembali lagi Didapatkan oleh seorang Datkon Langsung aja dipantau Dari datkonnya lah Ternyata APG Dia yang ingin melakukan Spreaddown Justru dia yang harus Dihilangkan nyawanya Dan makin mendekat lagi Dari The Xavier FaceCland Dan juga Eagle Kali ini Langsung aja dari Barrel Berhasil mendapatkan Satu secure point kill Yes Biar Eleven mendapatkan Posisi yang cukup enak Berhasil bisa mendapatkan Picknya Bahkan bertambah lagi Kana tim The Xavier Yang mana Lamborghini Akan menjadi target selanjutnya Seharusnya untuk Tim FaceCland Sementara itu dari Eagle Esports Kembali ngesplit lagi Berusaha untuk mengamankan area yang berbeda Angle yang berbeda Berusaha untuk ngesplit juga Dan lihat Lemparan Juru Triti akan coba dimainkan Dimana Lamborghini Ternyata berusaha Untuk memberikan beberapa setup lagi Dengan smoke Yang sudah dia pop out Iya Melakukan rotasi Dengan adanya smoke Dan juga blind spot Supaya visionnya tidak terlihat Dari lawannya Sambil mereka melakukan rotasi Nampaknya mereka ingin Mengamankan Ke arah yang lebih enak lagi Mengambil jalur Ke arah kiri Ya sebetulnya Perlahan tapi pasti Rotasi coba dibangun oleh Tim Westclan proning-proning dilakukan Agar tidak terdeteksi Tapi lihat sudah boleh bangkit juga Beereleven.com Berusaha untuk mendapatkan angle yang berbeda Tapi justru malah Datko yang terpik up Dari arah seorang MR5 Dan sementara itu Masih bisa untuk melakukan healing-healing Tony Kaye Ternyata Granite dari seorang Namsin yang lebih konek lagi Ke arah tim Westclan Trading knock terjadi Knockdown terjadi Sudah boleh bangkit juga Lamborghini mendapatkan Play terakhir Dari arah tim Westclan Beereleven berhasil ditumbangkan Tapi sayang sekali Lamborghini terkena play zone Yang sangat amat sakit Dia harus hilang Sementara itu Circle ke 8 kali ini Mau gak mau kacang susu Harus tercepat Mungkin masuk arah Tapi gak sempet Dan ini dia Winner-winner Chicken dinner kita Eagle Esports Yes, betul banget Permainan yang luar biasa Sekali lagi ditunjukkan oleh Eagle Esports Mereka tim Yang tidak tersport Dari awal permainan Tapi mereka bisa survive Mengamankan bagian bibir circle Bahkan bisa mendapatkan WWCD mereka Dan lagi dan lagi Pas main standing Dari arah tim Axis Kacang susu Berhasil bisa mendapatkan Hashtag yang kedua Untuk timnya Mendapatkan hashtag yang kedua Dari Axis Dan juga disusul Dari The Saviar Yang tadi kita lihat Di match-match sebelumnya Dia benar-benar Kijar-kijaran poin Dengan infinity Selalu menjadi hashtag dua Tapi kali ini Dia mendapatkan posisi Di peringkat ketiga Sementara itu Eagle Esports Yang mendapatkan Ke arah zona Yang lebih nyaman Jadi Akhirnya kali ini Mendapatkan winner-winner Chicken dinner Congratulations banget Sekali lagi Yes, betul banget Dan